Selama bulan Ramadhan tahun 2022 ini banyak masyarakat yang tertarik menggunakan jasa catering untuk acara buka bersama. Hal ini membuat peningkatan pesanan catering saat bulan Ramadhan bisa mencapai 100% dari hari biasa. Seperti pengusaha catering di Banjarbaru ini. Sebelumnya hanya melayani paket perasmanan dua kali sebulan, namun saat Ramadhan ini ia bisa melayani hingga seminggu tiga kali. Sedangkan untuk paket nasi kotak, hampir setiap hari ada pesanan dari yang sebelumnya hanya seminggu tiga kali. Peningkatan pesanan ini juga terjadi karena melandainya pandemi COVID-19. Tahun lalu catering ini mengaku tidak banyak melayani paket perasmanan karena tidak banyak masyarakat yang mengadakan acara. Kalau yang hari-hari biasa itu kan, kalau ini untuk kantor ya, ini untuk kantor sama rumahan itu paling sebulan dua kali. Nah, pertama Ramadhan ini hampir dua hari sekali kita keluar untuk paket perasmanan, kalau kotakan itu hampir tiap hari. Kalau tahun sebelumnya itu karena COVID kan tidak boleh ada acara buka bersama, tidak boleh ada acara open house dan lain sebagainya. Jadi tidak seperti tahun ini, kalau tahun ini memang benar-benar signifikan kenaikannya daripada tahun-tahun sebelumnya, daripada dua tahun selama COVID-19 ini. Jelang Hari Raya Idul Fitri pihaknya juga mengaku sudah menerima beberapa pesanan open house. Pelayanan ini juga baru dibuka kembali setelah dua tahun pandemi. Terima kasih telah menonton!